bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pada kesempatan ini kita akan membahas soal yang berbentuk eksponen yang pada kali ini kita lihat soal seperti pada layar 2 pangkat 100 dikurang 2 pangkat 99 sama dengan dengan pilihan yang ada 2 pangkat 100 B itu 2 pangkat 99 C 2 pangkat 11 dan D 2 pangkat 1 soal ini sebenarnya sangat mudah sangat mudah tetapi kalau kita lihat dengan pangkat yang tinggi terlihat sangat sulit atau sangat susah sebelum kita membahas soal ini yang belum subscribe silahkan subscribe like, komen, dan share nanti untuk kebermanfaatan video ini tanpa memperpanjang waktu kita akan bahas kita lihat ya 2 pangkat 100 dikurang 2 pangkat 99 ini pangkat yang tinggi pangkat yang tinggi yang mana kita lihat pangkatnya ini hanya beda 1 100 dengan 99 100 dengan 99 beda 1 dengan koefisien yang sama 2 dengan koefisien yang sama dengan pangkat yang berbeda dengan pangkat bedanya 1 sebelum kita masuk ke pembahasan yang ini yang pangkat tinggi ini terlebih dahulu biar kita mudah memahaminya kita coba dulu dia ke pangkat yang lebih rendah dengan beda 1 oke ini dia kita akan coba bahas 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 kalau secara langsung ini sangat mudah 2 pangkat 3 yaitu 8 ya dikurang 2 pangkat 2 itu 4 sama dengan 8 dikurang 4 itu 4 kalau dia pangkatnya rendah atau kita bisa melihat langsung jawabannya dari nilai perpangkatannya ya kalau seandainya kita buat yang ini cara yang lain kita lihat ya 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 kalau kita lihat ini pangkat 3 dan pangkat 2 ini kita bisa jabarkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 ya yang ini ya 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 2 ya kita lihat ada kesamaan 2 pangkat 2 nya ya kesamaan sehingga kita lanjutkan ini 2 pangkat 2 ya dikali 2 pangkat 1 perhatikan ya 2 pangkat 2 nya ini yang ini adalah yang ini ya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 adalah yang ini oke kita kurang kita lanjut ya kurang 2 pangkat 2 dikurang ini dia 1 ya kalau kita kalikan 2 pangkat 2 dikali min 1 hasilnya yang ini oke ya sehingga sehingga 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1 2 pangkat 2 2 pangkat 1 itu berapa 2 ya 2 dikurang 1 1 maka 2 pangkat 2 kali 1 itu adalah 2 pangkat 2 ini jawaban yang pertama kita lihat ya 2 pangkat 2 kita perhatikan dari 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 jawabannya adalah 2 pangkat 2 ini kita kunci nih ya 2 pangkat 2 oke kita naikkan lagi perpangkatan yang lebih tinggi biar lebih memudah memahaminya 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 4 sama dengan kita lihat ya kita buat dulu langsung seperti pengerjaan yang kedua tadi ya yang pengerjaan yang ini yang ini ya karena kita lihat 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 sama juga dengan ini kan ya oke cara yang kedua 2 pangkat 5 berarti kita jabarkan ini 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 4 ya ini memang sifat ya sifat sifat ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N ini sifat ya yang mana ini merupakan ketentuan dalam eksponen oke kita lanjutkan ketika ada 2 pangkat 4 yang ini ya ini maka kita jabarkan 2 pangkat 4 oke dikali yang ini ya 2 pangkat 1 nya ya 2 pangkat 1 dikurang 1 ya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1 hasilnya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2 ya 2 dikurang 1 hasilnya 1 maka 2 pangkat 4 dikali 1 hasilnya 2 pangkat 4 kalau secara manual kita lihat ya secara manual secara manual 2 pangkat 5 itu 32 ya 32 oke kita jabarkan dulu ya berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 ya 4 8 16 32 32 dikurang jadi 2 pangkat 4 4 8 16 maka ini hasilnya 16 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya pas kan sama oke sehingga kita lihat ketika pengurangannya dengan pangkat yang beda 1 maka inilah hasilnya 2 pangkat 4 oke ya kita naikkan lagi pangkatnya biar lebih paham oke 2 pangkat 10 dikurang 2 pangkat 9 secara sekilas berarti kita sudah tahu tadi jawabannya adalah ini 2 pangkat 9 tetapi kita coba dulu jalannya lebih mudah memahaminya oke kita lihat jawabannya lagi 2 pangkat 10 tadi yaitu 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 9 sama juga 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1 oke ya maka maka ini 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 1 2 ya 2 dikurang 1 maka jawabannya adalah 2 pangkat 9 betul betul ya ya dapat jawabannya ada lagi yang lebih tinggi nah ini dia berarti ketika ada soal seperti ini 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19 ingat ininya harus sama ya harus sama dengan perbedaan pangkatnya itu adalah beda 1 ya beda 1 kita lihat langsung jawabannya biar enak kita ngerjakannya lihat ya 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 19 sehingga ini 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1 sama saja hasilnya 2 pangkat 19 dikali 1 ya 2 dikurang 1 maka 2 pangkat 19 ini lagi ya berarti jawabannya adalah 2 pangkat 19 oke aman ya berarti kita balik ke soal yang pertama tadi ya ini dia 2 pangkat 100 dikurang 2 pangkat 99 jawaban yang benar adalah 2 pangkat 99 yang ini dia ya jadi yang sudah jawab tadi 2 pangkat 1 atau 2 pangkat 100 yang biasanya kebanyakan ini 2 pangkat 1 ini ya kebanyakan jawabannya karena 100 dikurang 99 pikirannya ya jadi jawabannya adalah B 2 pangkat 99 soal terlihat susah tapi sebenarnya jawabannya sangat simpel semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati